Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Siti Istiana dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang aliran syiah Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian syiah Syiah adalah salah satu aliran dalam Islam yang berkeyakinan bahwa Yang berhak menjadi imam umat Islam sepeninggal Nabi Muhammad SAW Ialah keluarga Nabi atau Alulbaid Perkataan syiah sendiri secara harfiah berarti pengikut, partai, kelompok Atau dalam arti yang lebih umum yaitu pendukung Sedangkan secara khusus, perkataan syiah mengandung pengertian syiatu aliyin Pengikut atau pendukung Ali bin Abi Talib Kata syiah menurut pengertian bahasa secara umum berarti Kasih, penolong, atau pengikut, dan lain-lainnya Yang mempunyai makna membelah suatu ide atau membelah seseorang Kata syiah ini digunakan untuk menjuluki sekelompok umat Islam Yang mencintai Ali bin Abi Talib karamubah wajah secara khusus dan sangat fanatik Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat aliran syiah Sejarah singkat aliran syiah Sesingkat-singkatnya ya Para penulis sejarah Islam berbeda pendapat mengenai awal mulanya muncul aliran ini Ada yang berpendapat aliran ini muncul pada saat setelah wafatnya Panjir Nabi Muhammad SAW Yaitu pada saat perebutan kekuasaan antar golongan Muhajirin dan Asor Di balai pertemuan Sakifah Bani Sa'idah Sebagian yang lain menganggap syiah lahir pada masa akhir kehalifahan Ufman bin Affan Atau pada masa awal kemimpinan Ali bin Abi Talib Mengenai kemunculan syiah dalam sejarah Terdapat perbedaan di kalangan ahli Menurut Abu Zahra, syiah mulai muncul pada masa akhir pemerintahan Ufman bin Affan Kemudian tumbuh dan berkembang pada masa pemerintahan Ali bin Abi Talib Pendirian kalangan syiah ini Menjelaskan bahwa Ali bin Abi Talib adalah imam atau khalifah Yang seharusnya berkuasa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW Dalam arti bahwa Nabi Muhammad sendirilah yang menetapkannya Dengan demikian menurut syiah dari ajaran syiah itu sendiri Telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup Yang ketiga yaitu tokoh-tokoh dalam aliran syiah Dalam pertimbangan syiah, selain terdapat tokoh-tokoh besar Seperti Ali bin Abi Talib, Hasan bin Ali, Hussein bin Ali Ada juga dua tokoh besar yang ikut andil dalam perkembangan syiah pada masanya Yaitu Zaid bin Ali bin Hussein Zainal Abidin dan Jafar Al-Shadiq Kedua tokoh ini dikenal sebagai orang-orang yang besar pada zamannya Selain dua tokoh di atas, ada tokoh-tokoh lain dalam aliran syiah Di antaranya seperti Ahmad bin Muhammad bin Isa Al-Ashari Nasir bin Muhazim Muhammad bin Mas'ud Al-Ayasyi Al-Samarkandi Muhammad bin Hasan bin Furuk Al-Shafar Dan banyak kaki yang lainnya Yang selanjutnya yaitu ajaran-ajaran aliran syiah Ajaran yang terdapat dalam aliran syiah ini Sebagai bagian dari ilmu kalam Terdiri dari sebelas ajaran Saya akan menyebutkan satu-satu sebelas anjaran tersebut Sebelas ajaran tersebut yaitu Ahl Baik, Al-Bada, Ashura, Imamah, Ismah, Mahdawiyah, Merja'iyah, Raja'ah, Daqiyah, Tawasul, dan Tawali, juga Tabari Septe-septe aliran syiah Atau kelompok-kelompok dalam aliran syiah Pada ahli umumnya membagi sepe-sepe syiah ke dalam empat golongan besar yaitu Kaisaniyah, Zaidiyah, Imamiyah, dan Kabulat Golongan Imamiyah pecah menjadi beberapa golongan yang terbesar Adalah golongan Isna Asyariyah Atau syiah 12 Golongan lainnya adalah golongan Ismailiyah Selain itu terdapat juga pendapat lain Misalnya dari Al-Shahrastani Beliau membagi syiah ke dalam lima kelompok Yaitu yang pertama Kaisaniyah, Zaidiyah, Imamiyah, Gulat atau syiah sesat, dan Ismailiyah Kelompok-kelompok dalam aliran syiah Menurut Al-Baudadi Atau pengarang kitab Al-Farku Bayn al-Firo Membagi syiah menjadi empat kelompok Yaitu yang pertama syiah gulat Yang kedua yaitu syiah Ismailiyah Dan jabang-jabangnya Yang ketiga yaitu Az-Zaidiyah Dan yang terakhir yaitu syiah Isna Asyariyah Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang aliran syiah Kurang lebihnya mohon maaf Jika Anda berminat untuk mencari atau menjelas tentang penjelasan saya di atas Ada di depan pustaka di samping Itu saja dari saya Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya